Halo, Talabers! Kelas! Satu kata yang mewakilkan secara keseluruhan permainan skuad Garuda Muda belakangan ini. Katanya sih, berkat tangan dingin pelatih kelas dunia yang kita bahas kemarin, secara pengalamannya aja udah nyampe piala dunia. Walau begitu, para pemain juga patut diapresiasi dong. Salah satu yang menyita perhatian halayak adalah Ezra Walian. Bukan cuma performanya yang apik, namun track recordnya sebagai pemain yang pernah berkutat dengan kerasnya sepak bola Eropa juga menarik atensi masyarakat luas. Bahkan juga ada yang penasaran, setajir apa sih pemain berparas ganteng ini? Nah, kali ini semua pertanyaan kayak tadi bakalan terjawab. Mulai dari sepak terjang hingga koleksi kendaraan mewahnya kini. Penasaran? Simak videonya sampai habis ya! Buat para penggila bola pasti udah tau nih kalau Ezra adalah pemain berdarah Indo-Belanda yang bahkan lahir dan besar di Amsterdam. Pemilik nama lengkap Ezra Hamrud Walian ini memulai karirnya sebagai pesepak bola handal saat usianya masih belia. Saat itu, Ezra memilih mengasah bakatnya di Harlem Youth, sebuah sekolah sepak bola di kota kelahirannya sana. Selang beberapa tahun setelahnya, ia memilih bergabung dengan Akademi AZ Alkemar, klub yang jadi langganan papan atas Liga Belanda Kasta tertinggi. Melompat ke tahun 2012 silam, usianya yang baru menyentuh 15 tahun, berhasil menarik minat Ajax, klub raksasa Belanda yang jadi langganan juara Liga. Tawaran yang mungkin nggak bakal datang dua kali itu langsung diangkut oleh Ezra. Ajax pun kemudian menempatkan Ezra di tim U17 mereka. Di sana, pemain kelahiran 22 Oktober 1997 ini dipercaya menjadi ujung tombak lini serang klub usia muda tersebut. Nggak mengherankan kalau ia sukses mengoleksi berbagai trofi untuk klub pertamanya itu. Beranjak dewasa, Ezra kemudian memikirkan masa depannya sebagai seseorang yang berkarir di dunia sepak bola profesional. Itu membuatnya memutuskan hijrah ke Almere City, salah satu klub di kasta kedua Liga Belanda pada tahun 2017 silam. Selain karena cari pengalaman, usianya saat itu udah nggak masuk ke kategori tim muda di Ajax. Saat itulah, Ezra dengan lantang mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia. Maklum, permainannya telah lama dipantau tim kepelatihan timnas Indonesia saat itu. Setelah menerima status kewarga negara Indonesia, nggak butuh waktu lama untuk Ezra merumput dengan lambang Garuda di dadanya. Tepatnya pada Ajaxi Games 2017. Kala itu, pemain dengan tinggi badan 182 cm ini sempat bermasalah dalam urusan kewarga negaraan. Federasi Sepak Bola Belanda melayangkan protes pada FIFA karena Ezra dinilai pernah bermain untuk timnas Belanda U15 dan U17. Walau sempat absen di ajang kualifikasi Piala Asia akibat problem tersebut, statusnya akhirnya sah sebagai warga negara Indonesia setelah negosiasi yang panjang. Bicara soal klub selepas dari Almersiti, Ezra kemudian hijrah ke tanah air untuk bergabung bersama tim lokal. Hingga pada penghujung tahun 2021 ini, ia tampil kembali sebagai punggawa merah putih di ajang Piala AFF 2020. Dengan permainan skill individu yang memukau, nominal kontrak yang dibubuhi tanda tangannya tentu selangit untuk ukuran Liga Indonesia. Dilansir dari situs Transfer Market, pemain yang kini memperkuat persip Bandung itu bernilai 5,6 miliar rupiah. Wih, mahal banget ya! Pantes aja koleksi mobilnya pada keren-keren! Nih lihat, ternyata Ezra punya taste yang bagus banget dalam memilih mobil. Ex-penyerang PSM Makassar ini memilih Mercedes-Benz AMG CLA 45 sebagai tunggangannya sehari-hari. Tentu ini bukan sebarang mobil. CLA kelas lansiran 2018 miliknya ini adalah mobil spesial yang dikerjakan oleh AMG, in-house tuner milik Mercedes-Benz. Di tangan AMG, sedan cope empat pintu berparas rupawan ini disulap menjadi mobil berperforma tinggi. Mesinnya berkapasitas 2000 cc. Walau kedengarannya biasa aja, namun teknologi turbocharger sukses membuatnya sanggup mengeluarkan tenaga maksimal hingga 375 hp dan torsi 350 Nm. Dengan luapan tenaga serta torsi sebesar itu, dipadu bobotnya yang ringan dan pengendalian yang lincah, akselerasi 0 hingga 100 km per jamnya dicapai hanya dalam waktu 4,2 detik. Wih, kenceng banget ya! Apalagi mesin-mesin yang dikerjakan sama AMG itu mengadopsi metode one man, one engine. Artinya, satu mesin hanya dikerjakan oleh satu orang manusia dengan tangan. Pantas aja kalau harganya bisa mencapai 1,4 miliar rupiah. Walaupun kamu kepincut mobil yang sama, kamu cuma bisa membeli yang model barunya yang lebih kelimis dan lebih kencang tentunya. Selain itu, pemain berdarah manado dari ayahnya ini juga memiliki mobil idaman, sebuah Porsche Macan. Kelihatan banget kalau pemilik nomor punggung 7 di timnas ini tipikal pecinta kecepatan. Soalnya, dari tadi mobil pilihannya kenceng-kenceng mulu. Menurutnya, Porsche Macan merupakan SUV yang keren, gagah, tapi sanggup diajak berlari kencang. Bentuk SUV-nya juga membuat pengendara pede sama medan yang dihadapi. Gak takut gasruk atau genangan dangkal. Nampaknya tinggal tunggu waktu aja untuk dia bisa mewujudkan mimpinya membawa pulang SUV seharga 2,1 miliar rupiah ini. Selain kendaraan, rupanya Ezra juga menginvestasikan pundi-pundi rupiah yang ia raih dengan membeli properti. Tepatnya, rumah di kawasan Bandung Atas yang sejuk dan asri. Di dalamnya, terdapat ruang keluarga serta balkon yang dapat ia gunakan bersantai selepas latihan. Apalagi, view dari rumah ini menghadap ke perbukitan. Pilihan yang tepat banget nih. Walau gak diketahui harganya, rumah tiga lantai ini kemungkinan bernilai miliaran rupiah.